Nah, segenap tim Indonesia juga kompak melontarkan kritik kepada pihak BWF setelah diusir dari gelaran All England karena ditemukannya kasus positif COVID-19 pada penumpang yang satu penerbangan dengan tim Indonesia. Para pukul tangkis Indonesia meminta tanggung jawab BWF atas keputusan tersebut. Mereka meluapkan kekesalannya di akun Instagram masing-masing. Mereka diantaranya Anthony Ginting, Fajar Alfian, Rian Ardianto, Apriani, Rahayu, Muhammad Tahsan, dan Jojo Christi. Mereka menulis BWF harus bertanggung jawab. Sementara pukul tangkis Indonesia lainnya, Marcus Fernaldi Gideon memberi komentar yang lebih menohok. Ia mengaku sudah tidak percaya dengan sistem deteksi virus corona yang diterapkan oleh pihak BWF. Menurutnya agar adil, orang yang telah diuji positif harus menjalani tes berikutnya karena 7 kasus positif bisa berubah jadi 7 kasus negatif hanya dalam satu hari. Terima kasih telah menonton!